hai 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 what's up kawan-kawan balik lagi sama saya kadafi di game free fire battleground lagi Oke jadi di video kali ini kayak yang ada di judul dan di thumbnail aku bakalan bikin tutorial cara membuat sensitivitas sendiri ini untuk semua tipe HP ya semua tipe HP mau itu Android mau itu iPhone terserah jadi disini harapan saya setelah aku bikin video tutorial cara membuat sensitivitas sendiri ini harapanku sih enggak ada lagi yang komentar di bawah Bang bikinin sensitivitas ini Bang bikinin sensitivitas Xiaomi Note 4 Nah kalau misalnya kalian enggak suka sama ini besok juga bakalan ada video dimana aku gameplay sambil bikin sensitivitas dan itu solo squad ke-16 ya jadi ya tonton video ini api clearband kalian bisa bikin sensitivitas auto headset kalian sendiri dan gimana ya menurut aku tuh sensitivitas itu bener-bener harus kalian bikin sendiri kalian itu boleh cobain sensitivitas pro player boleh juga pakai sensitivitas pro player tapi kalau kalian itu udah biasa main dragshoot jadi kalian bisa mengira-ngira bagaimana nge dragshoot yang bener di sensitivitas ini dan sensitivitas itu soalnya kuncinya tetap aja di dragshoot oke langsung aja kita mulai tutorialnya disini aku udah ngereset pengaturan sensitivitas aku ya sedikit tips untuk HP Android sensitivitas itu sebisa mungkin sekitar 50 sekitar 50 lah di tengah-tengah itu paling kecil 50 maksud aku jadi untuk Android Android apapun itu Xiaomi Oppo vivo itu minimal 50 dan standar-standarnya itu diatasnya lah kalau misalnya iPhone ya kalian turunin sampai nol itu enggak masalah kalian turunin sampai kalau bisa minus juga enggak masalah kalau iPhone soalnya iPhone itu licin bikin banget jadi enggak ada salahnya buat kalian coba-cobain tiruin frontal gaming yang waktu pakai sensitivitas nol Oke jadi kayak gitu sedikit dasar dari aku biarin enak kita bakalan langsung aja cobain di mode training ya kawan-kawan kita bakalan cobain langsung di mode training Oh ya yang aku maksud cara nge dragshoot yang bener itu contohnya begini nih bentar kita masuk ke lobby Oke kita skip aja waktu aku udah kita pegang senjata ya kawan-kawan ya oke lanjut kawan-kawan jadi disini yang aku maksud cara dragshoot yang bener itu sebagus apapun sensitivitas kalian kalau kalian nggak bisa ngedragnya sama aja ya jadi sensitivitas berapapun kalau kalian ngedragnya pas itu bakalan headshot contohnya ya ngedragshoot itu kalau sensitivitasnya tinggi atau bisa dibilang 100 ngedragshootnya kalian pelan-pelan menuju ke atas gitu kalau ngedragshootnya dari sensitivitas kayak FDW itu eh kayak BNL itu sensitivitas 66 ya kalian langsung drag ke atas gitu diimbat langsung ke atas Oke disini kita langsung aja masuk konfirmasi ya maksudnya ngedragshoot yang bener ya contohnya simple aja dasarnya sih kalau misalnya sensitivitas 100 itu kalian ngedragshootnya pelan-pelan nggak usah kencang-kencang kalau ngedragshootnya Android tapi kalian di bawah 50 ya kalian ngedragnya agak-agak dikencengin gitu contohnya disini aku cobain sensitivitas wah sensitivitas 100 dan ini hasilnya kalau ngedragnya tuh kayak gitu tuh pelan-pelan jadi tetap headshot ya didragnya pelan-pelan itu yang dimaksud kontrol dragshoot untuk tutorial lengkapnya nanti bakalan aku bahas di video yang lain yaitu tutorial headshot lengkap jadi jangan lupa di subscribe channel ini kawan-kawan biar nggak ketinggalan video-video menarik seputar game Free Fire oke lanjut kawan-kawan jadi pada dasarnya tutorial ini mah simple banget kalau sensitivitas kalian itu kalian nembak udah ngedragshoot tapi masih tetap kena badan itu tandanya sensitivitas kalian kurang licin jadi kalau misalnya udah ngedragshoot nggak kena badan ya kalian kurangin contohnya disini aku aku pakai sensitivitas 0 dan sensitivitas 0 itu kan tentu saja susah buat didragshoot tuh udah didragshoot sekeceng-kecengnya tetep aja nggak kena kepala tuh udah didragshoot sampai ujung lihat tanganku tuh ya tuh shotgun juga udah kudragshoot tetep nggak kena badan eh nggak kena kepala itu namanya sensitivitas kalian kurang licin jadi kalian bisa mengatasinya dengan cara ditambahin sensitivitasnya sedangkan sensitivitas kalau misalnya yang pas itu sensitivitas standar di atas 50 dan di bawah 100 tapi kalau kalian mau pakai 100 juga nggak masalah oke di sini oke di sini sensitivitasnya itu aku bakal rubah hmm rubah nggak ya oke di sini sensitivitas pertengahan aku cobain dulu sensitivitasnya tuh lumayan enak buat headshot tapi kalau kalian nggak ngedragshootnya nggak terlalu kenceng jadi maksudnya ngedragshootnya pelan-pelan itu nggak bakal kena kepala kalau ngedragshootnya agak kenceng sensitivitas setengah-tengah tuh bakal langsung headshot jadi ngedragshoot juga berpengaruh ya gimana cara kalian ngedragshoot sekali lagi tutorial dragshoot bakal di juara terpisah oke di sini tadi kan itu kalau misalnya sensitivitasnya kena badan itu berarti sensitivitas kalian kurang naik atau kurang tinggi nah kalau misalnya sensitivitas kalian ketinggian kalian itu bakalan nembak di atas musuh nah contohnya kayak gitu mis semua karena nggak ke aim sih yul itu ya jadi kalau sensitivitas kalian 100 atau kelicinan itu bakalan kalian nembak kepala musuh tuh ada musuh contohnya kayak gitu tuh tuh contohnya kayak gitu kalian bakalan nembak kepala musuh tapi di atasnya di atas kepala musuh hampir kena langit jadi kayak begitu sedangkan kalau sensitivitas 0 itu tentu saja kalian bakalan cuma nembak badan jadi kurang licin sedangkan kalau sensitivitas kalian pas disini aku atur sensitivitasku asli itu kan 81 seperti kemarin yang udah aku upload sensitivitas asli kayak gini gampang banget buat headshot tuh contohnya nah langsung kepala kan satu hit doang langsung kena kepala cuy itu sensitivitas asli aku sedangkan kalau kalian main shotgun sama pakai MP40 itu kalian mengandalkan juga lihat sekeliling jadi oh iya aku belum bahas ya jadi untuk lihat sekeliling ini bakalan berpengaruh kalau kalian no scope sama kalian main shotgun oke kita cobain kalau misalnya shotgun sama MP40 itu bakalan enak kalau sensitivitas kalian dibikin 100 alias licin karena ngedrag shootnya bakalan gampang gitu aduh tapi maafkan sinyal 99 plus oke disini kita cari musuh tuh ada musuh kita coba drag shoot pakai sensitivitas 100 nah langsung headshot kan nah itu tadi cuy itu tadi kan untuk lihat sekeliling yang aku jelasin sebelum ini selama 7 menit ini itu adalah trik untuk lihat sekeliling dan itu juga berpengaruh untuk dua kali scoop RDS atau red dot sex dan empat kali scoop thermal scoop dan AWM scoop semuanya sama kalau misalnya kena badan udah didrag shoot kena badan itu tandanya sensitivitas kalian kurang licin sedangkan kalau misalnya kalian itu ngedrag shoot terus pelurunya malah nyasar di atas kepala musuh itu tandanya sensitivitas kalian kelicinan dan harus kalian kurangin oke itu tadi dasar buat cara mengatur sensitivitas oke guys lanjut jadi disini untuk RDS atau red dot sex itu adalah sensitivitas sensitivitas dimana kalian itu belum dapat dua kali scoop empat kali scoop atau thermal scoop jadi scoop dimana scoopnya itu senjata eh scoop bawaan dari senjata kalian masing-masing ya itu sensitivitas aku pakai 85 yaitu sensitivitas asli aku jadi aku bilang nih disini sebisa mungkin untuk RDS itu di atas 60 soalnya semakin licin tuh semakin enak buat headshot lah tapi jangan licin licin juga gitu sedang kayak tadi cara ngaturnya kalau misalnya kena badan mulu ya kalian tambahin kalau kenanya di atas kepala musuh ya kalian kurangin kayak sama aja kayak yang lihat sekeliling tadi oke langsung aja kita contohin karena ini skipnya bakal lama kita bakalan contohin ya di kita skip bagian contohnya oh ya eh headshot itu bisa dipakai di semua senjata nggak harus karak titan doang gitu dan kalau kalian bisa mau senjata sesusah M500 pun bisa gampang buat headshot oh yes jadi disini itu di depan ada musuh dan kita langsung cobain aja scoop bawaan yaitu red dot sex nah caranya sama kalau kena badan ya kalian di darknya agak kencang ih kebal musuhnya anjay ga mati-mati eh pokoknya kayak gitu kan kan ya kalau misalnya kurang ya kalian tambahin kalau misalnya kena badan ya kalian tambahin kalau kenanya di atas kepala musuh ya kalian kurangin itu musuhnya kebal-kebal anjay sabar satu-satu oh tinggal jadi review nih kanan oke jadi kayak begitulah bodoh amat jadi intinya kayak gitu caranya juga sama aja itu red dot sex atau sensitivitas dimana kalian belum ada scoop scoopnya masih bawaan nempel jadi satu Amazon eh nempel jadi satu mas senjata kalian dan untuk cara setting RDS paling enak itu kalau musuhnya posisi diem jadi kalian tungguin musuhnya diem terus kalian cobain kalau kalian enggak mau ribet ya kalian main aja di mode klasik itu contohnya ada musuh diem dan aku drag shot itu karena musuhnya langsung simpul ya dan ya kalian lihat sendiri kalau musuhnya diem ya langsung kena kepala headshot semua itu tandanya sensitivitas kalian udah pas dan cara ngedrag kalian bener sedangkan selanjutnya ya simpel-simpel aja pokoknya kan begitulah ini aku kelarin sekalian ya videonya cuplikan ini sensitivitasnya enak banget kalau misalnya kalian bener cara ngedragnya dan cara ngedrag shot itu enggak harus lewat dada emang sih bener lewat dada tapi kalau misalnya posisi jadi kalau misalnya eh lewat dada itu kan kalau misalnya musuhnya posisi berdiri tegak kalau misalnya posisi kalian tiba-tiba di surprise itu kalian bisa menggunakan teknik yang lain yaitu pengambilan dari tanah atau dari bawah oke untuk selengkapnya ya tutorial drag shot jadi jangan lupa di subscribe oh iya untuk kalian yang ngepasin sensitivitas itu enggak boleh sambil kayak gini nih kalian di caker terus digeser-geser itu enggak pas buat ngatur sensitivitas itu enggak cocok jadi jangan pakai yang kayak gitu ya kan kawan-kawan ya ah berikutnya adalah dua kali scoop untuk dua kali scoop caranya juga sama kalau misalnya kena badan berarti sensitivitasnya kurang licin dan kalau misalnya kelewatan berarti sensitivitasnya kelicinan dan cara ngedragnya untuk ini ya kalian dikira-kira aja lah contohnya kayak gitu tuh nah kalau misalnya kenanya badan terus ngedragnya agak susah yaitu berarti sensitivitas kalian kurang licin silahkan kalian coba ditambahin lagi intinya kayak begitu dan silahkan kalian coba karena aku enggak terlalu pakai empat kali eh enggak terlalu pakai dua kali scoop ya aku enggak terlalu ambil pusing ya oke kayaknya sekian aja untuk dua kali scoop jadi kita langsung pindah ke empat kali scoop Oh ya hampir kelupaan untuk dua kali scoop tadi minimal ya kalian ambil sensitivitas itu paling kecil 50 ya untuk selengkapnya kalian tambahin sendiri silahkan kalau misalnya itu tapi kalau untuk Android 50 itu udah udah cukup lah nah disitu kita sekarang langsung ke empat kali scoop nah empat kali scoop tuh gampang banget sensitivitasnya kalian bikin 100 pun gampang banget buat headshot ya contohnya kayak gitu ya langsung headshot tuh gampang pokoknya ya kita cobain lagi apakah bisa headshot lagi nah langsung headshot kan intinya gampang dan simpel ini aku mati disini karena tersandwich tapi ya tidak apa-apalah ya karena ya udah gitu cocok dan berikutnya adalah awm scoop kawan-kawan Oh ya semua disini rengkat kecuali tadi yang training doang yang lainnya rengkat semua kawan-kawan kalem santuy untuk sensitivitas awm itu simpel banget intinya kalau kalian mau pakai no scoop kalau kalian no scoop geser kiri-kanan itu masih tetap pakai lihat sekeliling tapi kalau udah kekir kayak gini nah itu yang di pakai itu adalah awm scoop dan kalau aku sih saran sensitivitas awm scoop itu enggak usah terlalu licin tapi karena aku suka yang licin-licin jadi aku atur ke 60 nah untuk awm scoop yang no scoop kayak gini nih kalian bisa headshot pasin terus kapan aku ngawam scoop ya lupa weh disini aku awm scoop kalau nggak salah no scoop nah kalian bisa pasin dan kalian no scoop bisa kalian tembak lagi dan no scoop itu kalian pakai sekeliling sekali lagi ya kawan-kawan ya oke dan sebelih dan selebihnya bisa kalian cek langsung dan habis ini aku kasih cuplikan kalau aku pakai sensitivitas asli aku kawan-kawan ya sama nanti di akhir video dimana aku atur-atur sensitivitas sendiri gitu yang mana dulu ya yang sensitivitas sendiri sambil match dan pokoknya sensitivitas asli dan sensitivitas sendiri sambil match ya kawan-kawan ya weh kan kawan jadi disini aku pakai sensitivitas asli dan all headshot jadi hampir semua headshot jadi silahkan kalian nikmati sendiri ini sensitivitas asli aku ya tapi itu tadi pakai entori gampang-ngebak gitu kena kepala tapi enggak mati jadi bingung dan penol tuh headshot lagi kan jadi silahkan disimak dah untuk berikutnya adalah gameplay dimana aku sambil cobain cobain sensitivitas aku masih pakai selfie katanya sih katanya bisa Ahhh lucky dua 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 ya dua dua udah mati kok akunya yang udah matikan dengar gak sih gak dengar kan gak dengar kan aku ngomong-ngomong tadi dengar ya tapi gak harus kan kamu orang mana sih enggak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati